halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ketemu lagi di channel yang bahas tentang ikan cupang dan tips dan tutorial tentunya untuk kalian para pemula peternak ikan cupang gimana legal bukan di channel cupang nganju hai 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 like dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya Oke guys pada kali ini sebenarnya saya ingin share kepada kalian tentang ikan saya yang kena dropsy atau sisik nanas nih guys nah bagaimana ikan yang terkena sisik nanas itu dan bagaimana cara pencegahan serta untuk menyembuhkannya nah penasaran kalian kalian langsung lihat aja video saya kali ini dan maaf juga karena saya ini baru pulang kerja ya guys ya jadi masih lusuh banget pulang kerja langsung buat video Oke langsung saja kita ambil ikannya Oke jadi yang kena ikan apa yang kena sisik nanas ikan saja itu adalah nih guys jadi ini ikan koi ya ada kejahat petina ikan koi Nah untuk lebih jelasnya langsung saja kita lihat di belakang aja ya guys ya oke 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 jadi kali ini kita akan review ikan kita yang kena dropsy ya nah sebelumnya kita isi air dulu untuk melihat ikannya hai 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 oh guys kita akan tuang ikannya Carroll yah ya supaya kita bisa lihat lebih jelas ikannya eh bagaimana sih ikan yang terkena dropsy atau sisik nanas nah ini guys ikannya jadi kalau kalian gak terlalu itu ya guys ya gak terlalu kelihatan jadi kalau kita lihat ikan saya ini terkena sisik nanas nah jadi istilahnya di perutnya itu dia menggelukung gas sampai dengan sisiknya itu ya guys ya sisiknya agak keluar-keluar gitu ya guys ya nah ini dinamakan dropsy ya guys ya nah ini adalah kebinaan koi saya nah untuk bagi kalian yang memiliki ikan-ikan dengan penyakit seperti ini atau dropsy ini nah kalian untuk caranya untuk menyembuhkannya meskipun ini bukan salah satu cara yang ampuh untuk menyembuhkan dropsy ya guys ya jadi karena dropsy ini sulit sekali untuk disembuhkan hampir semua saya punya ikan itu kalau sudah kena dropsy itu dia pasti mati mati guys nah dan kalau mungkin saya rekomendasikan untuk kalian yang mungkin ikannya itu terkena dropsy atau sip nanas ya pertama itu adalah kalian diobati sebisanya ya guys semaksimal mungkin diobati secara semaksimal mungkin nah jadi ikannya diobati secara semaksimal mungkin dengan menggunakan air ketapang yang sangat pekat nah itu adalah mungkin secara yang lain menggunakan air dengan obat biru ya guys ya nah selain itu apalagi selain itu dengan garam mungkin sedikit campuran garam itu sudah cukup tapi kalau saya memiliki ikan-ikan seperti ini kan ikan yang kena dropsy ya setelahnya ya tinggal pastra saja guys walaupun disini kalau kita lihat ikannya masih sangat masih sangat masih sangat aktif sekali tapi kelihatan bahwa ikan ini perutnya itu membesar guys perutnya itu membesar semakin lama semakin hari semakin hari itu semakin membesar dan akhirnya dia itu tidak mau makan dan akhirnya mati guys nah walaupun ini ini salah satu ikan yang sangat saya suka ikan ini untuk kalian yang mungkin memiliki ikan yang punya penyakit dropsy itu tetap dijaga ikannya tetap dirawat tetap di istilahnya diobati walaupun kemungkinan untuk bisa seperti itu saja video kali ini ini ikan saya juga mulai tidak bisa makan karena ya mungkin dropsy nya mulai itu ya guys ya mulai mulai parah ya guys ya karena ikannya sebentar lagi perutnya juga semakin besar nah mungkin itu saja guys iya untuk apa untuk pencegahnya kalian itu jangan jangan males males ganti air ya guys ya jadi untuk ganti air itu usahakan kalian usahakan ganti air itu secara rutin nah dengan air ketapang dan obat biru ya guys ya dengan air ketapang dan obat biru supaya ikan kalian itu tidak terkena dropsy nah dropsy sendiri itu sebenarnya juga penyakitnya saya rasa itu karena ikan itu tidak bisa mengolah makanan yang sudah dia makan akhirnya di perutnya itu seperti kembung sembung kembung gitu dan akhirnya karena biraknya juga tidak lancar jadi ya perutnya semakin lama itu semakin besar ya guys ya jadi untuk pencegahannya itu kalian jangan males males untuk ganti air ganti air minimal atau maksimal itu tiga hari sekali guys itu sudah ganti air nah saya tadi menggunakan air itu ya guys ya air yang tidak endapan atau ini air sumur ya guys ya tidak apa-apa karena air ikan ini juga ikan sudah dewasa ya jadi tidak terlalu terpengaruh yang penting nanti kita kasih garam dan daun ketapang saja oke guys jadi untuk penanganan daripada penyakit dropsy ini guys jadi yang harus kita punyai itu adalah ini guys yang pertama adalah obat biru yang kedua adalah ini guys eh garam ikan garam ikannya ini saya kasih botol dan yang terakhir adalah daun ketapang nah jadi usahakan kalian punya ketiga item ini ya guys ya nah yang pertama adalah kita kasih obat biru obat birunya sampai dia biru ya kira-kira kira-kira untuk ukuran segini itu sekitar dua tata saja itu dua oke nah kita aduk pakai tangan itu nggak apa-apa guys sudah nah sudah kelihatan biru guys jadi terus kita kasih dengan garam ikan garam ikannya segini saja ya guys ya karena airnya juga sedikit kasih garam ikan sedikit saja nggak perlu diaduk karena nanti dia larut sendiri nah setelah garam ikan kita kasih daun ketapangnya segini nah setelah itu kita simpan ya guys ya kita simpan dia kira-kira untuk beberapa hari dan jangan dikasih makan dulu karena dropsy ini kan tadi sudah saya bilang adalah penyakit pencarnaan jadi kita puasak puasakan dulu ya guys ya oke terima kasih oke oke jadi seperti itu saja videonya kali ini tentang bagaimana cara kalian untuk menanggulangi penyakit dropsy atau sisik nana sekaligus untuk menyembuhkannya nah jangan lupa kalian subscribe like dan share video ini karena dengan subscribe dan like dari kalian Insyaallah channel ini akan semakin berkembang ya guys ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cupang Indonesia selamat menikmati